Tapi dari hasil votingnya ada sekitar 7.000 voting dan yap kalian bisa lihat ya Halo semuanya kembali lagi di channel gue Gunggayu 025 So ya temen-temen mari kita bahas pertanyaan yang cukup sering tanyain di live stream akhir-akhir ini setelah perilisan sparkle Yaitu lebih bagus mana sparkle atau ruane tapi gue kasih bonus lagi satu bro nya Yap kita bahas tiga-tiganya aja langsung sekalian karena mereka juga sama-sama harmoni bintang 5 temen-temen ya Kita bahas satu video aja Lebih bagus yang mana mereka diciptakan buat siapa dan mana yang lebih unggul Let's go Oke sebelumnya gue udah bikin voting juga di community post Ntar linknya gue taruh di deskripsi yang mau baca sendiri komentar-komentar dari tiap-tiap orang disini ada sekitar 120 komentar Tapi dari hasil votingnya ada sekitar 7.000 voting dan yap kalian bisa lihat ya Hasil votingnya itu ada di Ruan Mei di angka 69% posisi pertama diikuti dengan Sparley Gue Tipo di angka 24% dan juga bro nya di angka 7% Kalau udah kayak gini kasusnya sih ya udah satu putaran ya Nggak bisa diganggu-gugat Ruan Mei pasti menang Tapi ini hasil voting mari kita breakdown satu-satu Biar nanti kalian bisa nilai sendiri lebih unggul yang mana temen-temen ya Oke kalau kita ngomongin harmony alias buffer atau support Kita harus tau dulu jenis-jenis buff dari tiap karakternya Dari Sparkle, Ruan Mei dan juga Bro nya Langsung kita breakdown aja jenis buff yang ditawarkan oleh tiap-tiap unit ini Pertama kita bahas dari Sparkle dulu Oke jadi Sparkle adalah harmony dengan tipe kuantum ya Limited Harmony terbaru yang dimana unit Sparkle ini Dalam kondisi E0, S0 Itu menawarkan jenis buff, damage percent, crit, damage dan juga attack percent Yang bisa kalian dapetin dari kitnya Sparkle ya Ada dari talent, ada dari ulti dan ada dari skill Plus ada dari trace juga untuk attack percentnya Jadi total ada 3 jenis buff ya Damage percent, crit, damage dan juga attack percent Kalau dari Ruan Mei dia menawarkan jenis buff yang lebih bervariasi ya Ada damage percent, ada speed juga Ini bagus banget buat tim kalian biar lebih cepat Dan juga ada respan Jadi dia menawarkan 4 jenis buff Terakhir kita bahas buat bro nya Untuk bro nya sendiri ini bisa dibilang mirip banget sama Sparkle Karena jenis buff ditawarkan juga sama ya Crit damage, damage percent dan juga attack percent Jadi itu dia buat jenis-jenis buff yang ditawarkan dari tiap-tiap unit harmony yang kita bahas ya Sparkle, Ruan Mei dan juga bro nya Selanjutnya kita akan bahas fleksibilitas yang juga masih ada kaitannya dengan jenis buff nya dia Karena jenis buff pasti mempengaruhi fleksibilitas dari unit tersebut ya Bisa di pairing sama DPS mana aja Kalau dari jenis buff nya sudah keliatan banget Ruan Mei jauh 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 lebih fleksibel Karena dari peningkatan respan, damage percent, speed Itu bisa ngasih efek ke hampir semua DPS Tidak peduli dia scalingnya apa Mau scaling HP percent, scaling attack percent, scaling defense percent sekalipun Respan, damage percent itu akan berpengaruh dan bisa nambahin damage dari DPS tersebut Jadi kalau ngomongin fleksibilitas Jelas Ruan Mei lebih unggul disini dibandingin sama bro nya dan Sparkle Yang scalingnya dia manfaatin attack percent dan crit damage Kalian gak bisa dapat benefit crit damage kepada unit DPS tipe DOT Kalian gak bisa dapat benefit dari tag percent dengan unit DPS yang mungkin scalingnya HP percent Atau mungkin di masa depan scalingnya defense percent Kalian gak bisa dapat benefit tersebut Karena yang dinaikin ya tag percent teman-teman ya Tidak sesuai dengan scaling DPS nya Jadi kalau masalah fleksibilitas Kita harus sama-sama setuju disini Ruan Mei jauh lebih fleksibel dibanding dengan 2 harumuni yang lain Oke selanjutnya mari kita bahas untuk gimmick jualan atau keunggulan dari tiap-tiap unit Karena kalau dari jenis buff doang kayaknya gak gitu menarik ya buat gacha sebuah harumuni Harus ada keunggulan, harus ada nilai jual, harus ada kelebihan dari unit tersebut Dan gue rasa dari ketiga unit ini memiliki keunggulan yang berbeda-beda Kita bahas dari yang paling baru dulu si Sparkle Sparkle jelas banget jualan utamanya adalah anti SP issue Dengan peningkatan maksimal jumlah skill point kalian Serta ultinya yang bisa recover skill point yang banyak ya Jadi gak perlu lagi takut anxiety dengan SP yang habis Gak perlu takut lagi menggunakan DPS-DPS tipe boros SP kayak Daniel Dan Sings ya Karena Sparkle bisa nge-cover itu semua dengan kitnya dia yang bisa membuat tim kalian jadi anti SP issue Selain itu Sparkle juga jualan advance forward mirip sama bronya Tapi gak segila bronya Karena advance forwardnya dia hanya di angka 50% aja Tapi ini sangat membantu tetep untuk DPS kalian ya Walaupun tidak segila bronya yang 100% advance forward Selain itu Sparkle juga jualan Mono kuantum dengan trace-nya dia yang berama Nocturne ini Yang dimana kalau tidak menggunakan tipe kuantum yang sama hanya meningkatkan 15% attack Tapi kalau menggunakan tipe kuantum itu bisa sampai tambahan 30% attack Jadi jelas banget mono kuantum akan sangat diunggulkan dengan unit Sparkle ini Kalau satu jualan Sparkle memang mono kuantum teman-teman Walaupun banyak yang bilang trace ini jadi trace rasis Tapi gue rasa ya itu jualan dari unitnya teman-teman ya Tinggal nunggu DPS kuantum yang baru aja ke depannya Selain itu Sparkle juga memiliki durasi buff yang lebih panjang dari bronya Karena jualan Sparkle dulu itu adalah versi upgrade bronya Dan itu bener ya Dari durasi buff yang jauh lebih lama Yang artinya beberapa unit yang sebelumnya gak bisa di cover 100% dari bronya Itu bisa di cover oleh Sparkle Seperti unit-unit follow up teman-teman ya Jadi jelas banget keunggulan Sparkle yang pertama adalah Buat kalian yang pengen banget main tim mono kuantum Atau buat kalian yang main DPSnya itu jenis Daniel atau CC yang boros SP Dan juga bisa menjadi jawaban kalian yang memiliki problem SP issue Oke kita masuk ke Ruan Mei teman-teman ya Gimic atau jualan Ruan Mei adalah Hemat SP Gue bisa bilang dia cukup hemat SP Walaupun tidak se-anti SP issue kayak si Sparkle Tapi Ruan Mei termasuk Harmoni yang hemat SP Karena skillnya dia hanya perlu kalian gunakan atau kalian lakukan ketika buff kalian habis setelah 3 giliran Jadi bisa dibilang cukup hemat SP Yang kedua gue harus mention ini juga Yaitu dia overpower di simulated universe atau DSU ya Tekniknya bener-bener gila menurut gue Kalian bisa ngasih damage ratusan ribu Even sampai jutaan di awal pertempuran SU ya Sangat-sangat mempercepat durasi kalian dalam menyelesaikan simulated universe Sangat-sangat membantu lah teman-teman Dengan adanya teknik Ruan Mei ini Cukup overpower di SU Yang ketiga dari jenis buffnya tadi juga gue rasa termasuk dari keunggulan atau jualannya dia Karena dia sangat fleksibel dan bisa kalian taruh di tim manapun tidak peduli jenis DPSnya Break effect dia cover Main crit damage jenis buffnya dia bisa masuk Main double DPS dia juga bisa masuk Karena jenis buffnya dia all alliance semua Main DOT probably the best support buat DOT untuk sekarang ya Sangat fleksibel juga jadi jualannya dari Ruan Mei Selanjutnya dia juga punya weakness break efficiency ya Satu-satunya support dengan buff tersebut Yang dimana ini bisa mempercepat kalian dalam nge-break musuh Artinya juga bisa meningkatkan sustainability kalian Karena musuhnya jadi nggak gerak ya Dengan mempercepat nge-break musuh Selain itu dia juga bisa menambah durasi break Yang sekali lagi itu juga bisa diartikan sebagai menambah sustain team kalian Karena musuhnya lebih sedikit gerak Dibandingkan tanpa dapet tambahan durasi break temen-temen Nah ini emang bagus banget buat Ruan Mei nih Gue harus bilang ya ini emang unit harmony yang sangat amat bagus temen-temen Oke terakhir bronya Keunggulannya dia atau jualannya dia adalah Udah jelas banget temen-temen ya 100% advance forward ya Langsung membuat target tersebut segera beraksi Ini jauh lebih OP dibanding 50% advance forward punya sparkle Ya walaupun jadi lebih boros SP nya Tapi ini jelas sangat-sangat berpengaruh Dan bisa jadi kombo-kombo mematikan untuk beberapa DPS Macem Jing Liu temen-temen ya Kalau speed tuningnya tepat ya Jing Liu nge-skill diangkat bronya nge-skill lagi langsung berubah repeat Enak banget dengan kombo 100% advance forward ini ya Awalnya gue kira sparkle juga memiliki 100% advance forward dan langsung ngedam bronya Tapi ternyata bronya masih diberikan slot dengan satu-satunya support Yang memiliki 100% advance forward ya Jadi bisa dibilang sparkle nggak 100% ngegantiin bronya ya Karena di beberapa kondisi untuk beberapa DPS bronya bisa dibilang masih sedikit lebih unggul Yang kedua Hapus debuff Yap skillnya bronya selain advance forward 100% Juga bisa menghapus debuff dari targetnya Jadi jelas banget Ini bagus temen-temen ya So far kompetitornya sparkle dan run me tidak memiliki hapus debuff Yang terakhir karena dia merupakan standar banner Jadi relatif lebih mudah buat kalian nyari eidolonnya Gue aja udah nyampe e3 temen-temen ya Plus kalian bisa dapet dia secara gratis dari standar banner 310 Jadi jauh lebih mudah buat kalian dapetin ketimbang ruan me dan sparkle yang harus pakai Larjet atau nunggu riran buat nyari eidolonnya Oke terakhir mari kita bahas untuk dari segi build Ini sangat amat subjektif Gue tau ini nggak bisa dipukul rata sama semua Tapi so far sepengalaman gue nge-build dari ketiga karakter ini Yang paling mudah untuk gue build Itu ruan me Mungkin ya gaca gue aja yang wangi buat reliknya Tapi karena LC bintang keempat buat ruan me itu ada Yang ningkatin break effect dan ruan me butuh status tersebut Menurut gue jadi sedikit lebih mudah ketimbang nge-build sparkle dan juga bronya Tapi ini subjektif banget Gue tau kalian mungkin lebih mudah nge-build sparkle Lebih mudah nge-build bronya Tapi sepengalaman gue ruan me jauh lebih mudah buat di-build teman-teman Kalo kalian gimana setuju dengan ruan me lebih mudah di-build Atau kalian lebih mudah nge-build sparkle dan juga bronya Coba komen di bawah Oke masuk ke simpulan Dari semua penjabaran di atas jadi lebih unggul yang mana Kalo gue sih kayaknya harus setuju dengan hasil polling yang di awal tadi ya Secara umum memang ruan me jauh lebih fleksibel Jauh lebih bagus Dan cover teamnya dia juga jauh lebih luas Jadi kayaknya ya ruan me jauh lebih unggul dibanding sparkle dan bronya dalam kasus ini Tapi menurut gue ini balik lagi sama team dan akun masing-masing teman-teman ya Karena ya misalkan kalian mau manfaatin Daniel banget Kalian main DPSnya Daniel doang Ya kalian gacha sparkle aja gue rasa akan lebih terasa efeknya ketimbang kalian gacha ruan me Karena dengan peningkatan HP sparkle Daniel jadi jauh lebih mudah buat digunakan teman-teman ya Akan jauh lebih terasa lah kalo kalian nge-pairing sparkle dan juga Daniel Tapi kalo kalian fokusnya main ke DOT Gue rasa ruan me akan jauh lebih unggul Atau kalo kalian suka gonta ganti DPS Suka gonta ganti main DPS Gue rasa ruan me juga jauh lebih unggul dari segi fleksibilitas tadi Yang bisa kalian masukin sebagai base in slot untuk banyak banget tim DPS untuk sekarang Jadi menurut gue ya tergantung dari tim kalian masing-masing teman-teman ya Jadi gitu aja teman-teman buat pembahasan 3 Harmony ini Sparkle, ruan me, dan bronya Gimana menurut kalian setuju dengan pendapat gue atau punya pendapat lain Karena so far ini semua subjektif dari pandangan gue ya Kalo kalian punya pandangan lain silahkan komen di bawah aja Gitu aja videonya teman-teman Silahkan di like kalo suka, dislike kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax